Aceh ini selama warung kopi masih buka, mereka masih baik-baik saja. Maka di awal-awal Covid dulu ketika warung kopi masih buka, Aceh masih daerah hijau. Tapi begitu warung kopi ditutup, langsung merah. Dan PPR yang tadi saya sampaikan ke Pak Ketua DPRK di ruang diskusi, itu mohon dieksekusi segera. Bila tidak, tahun depan saya naik Ketua DPRK. Habis warah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa. Arsalahullahu bashirah wanadhirah. Wada'iyan ila Allahi biiznihi wasirajah munira. Waqala Allahu ta'ala fi al-Quranil al-Azim. Wa atasimu bihabilillahi jami'a wa la tafarratu. Wa al-Quran i'amata Allahi alaikum idh kuntum a'da'am fa'allafa baina kulubikum. Fa'asbahtum bin i'amatihi ikhwanah. Sadaqallahul Azim. Yang saya muliakan dan kita hormati bersama Ketua DPRK Aceh Besar Yang tadi baru saja menyampaikan sambutan dan berbaik hati untuk menyisakan materi untuk saya ulas kembali. Yang saya muliakan dan hormat kita muliakan bersama Wakil Bupati Aceh Besar Walid Alhamdulillah. Tapi Walid ketika sudah mulai berjenggot agak muwahabi. Dan saat ditanya sebenarnya keluarga wahabi terbesar di Aceh Besar itu memang ada di DPRK Aceh Besar itu. Abdul Wahab semuanya. Yang saya muliakan dan kita hormati bersama Pak Kajeri. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas kehadiran kehormatan bagi kami. Karena senang kami sering-sering dikunjungi oleh Pak Kajeri. Karena Bapak-Bapak di DPRK ini agak ngeri kalau diundang oleh Pak Kajeri. Alhamdulillah. Yang saya muliakan dan kita hormati bersama Bapak-Bapak Sehda Aceh Besar Alhamdulillah pelan-pelan akhirnya di Sehda juga. Mudah-mudahan di tangan beliau yang lembut, penampilan beliau yang lembut, Aceh Besar yang keras ini menjadi lembut insyaAllah. Karena kita selama ini terlalu sibuk dengan asolo. 40-40 asolo, 40-40. Ini bagaimana supaya benar-benar lebih Aceh Besar ini menyatu dan lebih baik lagi. Penghormatan saya kepada Ketua MPD Aceh Besar Alhamdulillah Prof. Mustadnir. Kepada Ketua MAA Aceh Besar Alhamdulillah sudah berkenan hadir. Kepada segenap, bukan segenap, seluruh SKPK. Saya enggak tahu jumlahnya genap atau ganjil. Kepada seluruh SKPK Aceh Besar yang sudah berhadir. Hadirin dan khatirat para tamu undangan sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di petang ini menjelang berbuka lebih kurang sekitar 16 menit lagi. Baru di saat-saat seperti ini sebagai entitas manusia kita sadar bahwa sebenarnya yang paling kita harapkan dari hidup itu hanya sedikit makanan untuk mengganjal perut. Makanya dulu Rasulullah menyampaikan bahwa untuk ukuran kekayaan itu sederhana sekali. Apa kata Dabi? Barang siapa yang terbangun di antara kalian di waktu pagi dalam keadaan aman diri dan keluarganya. Dan sehat badannya. Dan dia punya bekal makanan untuk sepanjang harinya. Maka seolah-olah semua kekayaan dunia itu menjadi miliknya. Tapi sayangnya hadis Nabi ini tidak dipelajari oleh BPS. Makanya Aceh dikategorikan sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Andai kata mereka tahu bagaimana bahagianya orang Aceh. Mereka tidak berani menabalkan hal tersebut. Karena di Aceh ukuran makan-makan itu enggak jadi masalah. Enggak perlu bekerja untuk makan di Aceh. Ini luar biasa bekal jadi. Karena di Aceh ini banyak kenduri. Ada yang sifatnya bulanan. Dimulai itu dari bulan Muharram ada kenduri Ashura. Bulan Safar ada kenduri tulak bala. Dulu ada tulak bala. Sekarang enggak sanggup ditulak lagi. Udah besar balanya. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Bulan Maudid. Kemudian bulan Rajab ada Israq Mi'arat. Kemudian bulan Syaban ada kenduri Apam. Apa-Apam kenduri Dajjah. Bulan Ramadhan ada kenduri buka puasa bersama seperti ini. Bahkan ada yang tidak menunggu sore. Siang-siang sudah kenduri. Nanti di bulan Syawal ada kenduri halal bihalal. Di bulan Zulqidah ada kenduri jemaah berangkat haji. Di bulan Zulhijjah ada kenduri kurban ada di mana-mana. Itu belum lagi yang sifatnya insidentil. Orang sunat kenduri setengah hari, kawin kenduri sehari, yang meninggal kenduri sepuluh hari. Maka kalau di kampung hidup sudah terasa sulit, berdoa saja agar ada yang meninggal setiap sepuluh hari. Itu tinggal setel urusan urat malu. InsyaAllah ke amat. Diba-diba ikut akan kenduri bin Ahmad ke ilahab. Ini gambaran tentang bagaimana sederhananya kehidupan kita. Dan kebahagiaan itu orang tidak pernah tahu. Mereka memikirkan bahwa Aceh ini daerah tertinggal. Padahal justru di negeri maju mereka sedang mencari penghidupan seperti di Aceh. Jalanan kita tidak terlalu formal. Boleh belok di mana saja. Kalau di kota-kota besar itu mereka harus ikuti bukaan jalan dulu. Hanya perlunya berang ke sebelah, jalannya dua kilo. Tapi di Aceh dimanapun bisa belok. Karena tidak ada median jalan. Saling memahami. Nanti kalau terjadi tabrakan kenduri lagi di pesijok. Itu loh biasa. Saya lihat masih kurang tepuk tangan. Mungkin kurang penghormatan kepada wakil ketua di PRK. Dan aku ada yang berpati besar. Ini situ ngepre-pre. Pajau bih penghormatan. Gara buhati yang kota di PRK. Ini juga uklah diutung dali. Alhamdulillah. Kita ke Malaysia. Orang Malaysia itu rindu melihat suasana bisa nongkrong di warung kopi berlama-lama. Dan kita tetap berbibawa. Karena di daerah-daerah maju, negara maju, duduk di warung kopi itu dianggap tidak produktif. Mereka menjadi beban masyarakat. Begitu mereka datang ke Aceh, tidak pernah melihat ada orang yang duduk di warung kopi sangat bahagia dan dihargai. Kenapa? Ternyata warung kopi di Aceh menjadi lahan subur untuk bisnis. Pembicaraannya itu angkanya MM saja. Satu miliar, dua miliar, dan lain sebagainya. Orang yang duduk di warung kopi produktif. Dan di Aceh ini selama warung kopi masih buka, mereka masih baik-baik saja. Maka di awal-awal COVID dulu ketika warung kopi masih buka, Aceh masih daerah hijau. Tapi begitu warung kopi ditutup, langsung merah. Kenapa? Karena memang kesembuhannya, antibody-nya itu ada di warung kopi. Kebahagiaannya itu luar biasa. Maka terkenal sebagian negeri seribu warung kopi. Beban terbesar hidup kita di Aceh kalau warung sudah tutup. Makanya di Aceh ini, sebenarnya secara komposisi lebih banyak yang terawih 20 rakaat. Tapi karena kebijakan dari pemerintah bahwa warung wajib tutup waktu salat terawih, baru boleh buka di rakaat yang ke-8. Maka akhirnya 8 rakaat warung buka, yang 20 rakaat goyang. Goyang 20 rakaat. Ini tantangannya. Bahkan saya yang sejak belum lahir sudah terawih 20, sekarang paling senang bila diundang ke tempat-tempat yang terawihnya 8. Kalau saya lanjut 20 itu lebih kepada ego saya, IKW 20. Tidak lagi menikmati. Maka hari ini saya berhenti di rakaat ke-8 untuk saya lanjutkan kembali nanti di tengah malam. Karena petunjuk dari salat malam Nabi itu, tidur dulu, tengah malam baru salat. Kita sekarang ini ngotot di awal, ingin cepat selesai. Maka akhirnya ketika pemerintah tidak bijak mengambil kesimpulan, diatur bahwa tidak boleh buka tempat usaha kecuali setelah selesai sholat terawih, kita segerakan terawih di awal. Apa yang terjadi? Orang berlomba-lomba cepat selesai, 9.30 semua selesai. Lalu nongkrong di warung kopi sampai pagi. Ketika masuk kerja, bawaannya ngantuk. Saat ditanya, kenapa ngantuk? Puasa apa? Pertanyaan terbesar, sejak kapan orang lapar ngantuk? Tidak ada ceritanya orang lapar ngantuk. Buru menyekat juga, eh dia mendengar deh. Maka bukan puasa yang salah kalau kita mengantuk di kantor. Yang salah adalah tradisi kita begadang di malam bulan Ramadan. Maka kita ngaji sampai pagi, kemudian ngantuk sampai siang. Ini praktik-praktik yang keliru. Jadi andai kata masyarakat ini kita ubah dari tradisi syariat Islam yang hanya infrastruktur dengan arsitektur menjadi sebuah syariat Islam yang kultural. Maka sungguh indah sekali. Hari ini syariat Islam kita di Aceh merasa malu bila dibandingkan dengan Sumatera Utara. Sumatera Utara itu warung tetap buka siang hari, tapi yang puasa tetap puasa. Di Aceh, warung tutup siang hari, tapi yang berbuka tetap berbuka. Semangatnya tinggi sekali. Sumatera Utara itu, malam malnya tetap buka, pasar tetap buka, tapi masjid tetap penuh. Di Aceh, karena dilarang buka pasar, maka penuh masjid. Begitu pasar buka, langsung kosong masjid. Jadi keimanan kita benar-benar wajib diproteksi. Sedikit proteksi itu hilang, langsung goyang kita. Maka ini suasana yang harus kita pertimbangkan bagaimana generasi-generasi yang akan datang, anak-anak kita ini, untuk hidup di negeri yang konon bersyariat. Maka oleh karena itu, kita kembali ke sejarah. Sebenarnya para pemimpin, bupati, wakil bupati, seperti walid, anggota di PRK, itu tidak dianjurkan untuk malam itu sibuk dengan sholat terawih. Coba perhatikan Sidina Omar. Saat beliau menjabat khalifah, Omar tidak menjadi imam, dan Omar tidak menjadi makmuh. Ketika orang sedang sholat terawih, Sidina Omar itu keliling melihat keadaan rakyatnya. Siapa yang belum tidur, siapa yang belum makan, siapa yang aktivitasnya tidak wajar. Sidina Omar punya tradisi, tidak akan tidur malam, kecuali setelah memastikan rakyatnya tidur semua. Kalau sekarang walid menjadi, Sidina Omar menjadi bupati dan wakil bupati di Aceh Besar dan di Bandar Aceh, itu tiga hari meninggal. Karena rakyatnya tidak tidur-tidur. Walid kecuali lagi, saya tidak berhenti, saya tidak berhenti, saya tidak berhenti, sampai terbit fajaran. Ini tidak berhenti. Maka Sidina Omar dulu sebagai khalifah, belum tidak terawih. Karena ibadat para pemimpin tidak sama dengan ibadat rakyat. Ibadat pemimpin itu mengurus masyarakatnya. Maka itu yang tadi disampaikan oleh Ketua DPRK. Bahwa pekerjaan dunia yang diniatkan jadi ibadah, itu bernilai ibadah. Kam min a'malin yatasawwaru bi'a'malid dunia, fayasiru min a'malil akhirah bi'usnin na'iyah. Betapa banyak pekerjaan-pekerjaan dunia, yang berubah menjadi urusan akhirat, karena baiknya niat. Dan betapa banyak orang-orang yang orientasi hidupnya, terlihat seolah-olah itu pekerjaan akhirat, tapi berubah menjadi perkara duniawi, karena buruknya niat. Ada orang mengaji di pesantren walid, di Rul Fatah. 25 tahun ke sana gue wawak. Tapi ke umat-umatnya, saya tidak berjumpa. Saat ditanya, apa ke sana gue wawak? Apa jawaban beliau? Dia berjumpa. Ternyata cita-citanya mengaji untuk jadi imam di kampung. Ini orientasi dunia. Tapi betapa banyak orang-orang yang kuliah fakultas kedokteran, barangkali itu. Kenapa pilih fakultas kedokteran, padahal biaya yang tinggi? Begini ya Pak Ustadz, kampung saya itu jauh dari peradaban. Kalau untuk sampai ke kampung saya, setelah turun lebih-lebih harus naik buaya. Orang sakit di sana kalau mau ke dokter, itu sampai ke dokter sudah meninggal dunia. Saking jauhnya. Maka saya cita-cita kuliah kedokteran, mudah-mudahan nanti jadi dokter, pulang kampung, mengabdi di kampung. Walaupun untuk orang yang berobat tetap sepumut biaya, setidak-tidaknya mereka terjangkau untuk berobat di lokasi yang dekat. Akhirat. Tapi orang-orang seperti ini, tidak pernah dapat zakat fitrah. Kenapa? Karena kita anggap ini kuliah, tidak ada urusan akhiratnya. Padahal kembali kepada pernyataan Syedina Ali, betapa banyak hal-hal duniawi berubah menjadi urusan akhirat karena baiknya niat. Maka ibadah pemimpin, urus rakyat. Niatkan itu sebagai ibadah. Kita seharusnya tidak bangga ketika orang-orang kaya itu berada di saf-saf salat terawih, niatikaf sampai pagi. Karena ibadah yang paling diharapkan dari orang kaya adalah kesediaan mereka untuk memboyong hartanya keluar dan cari Laylatul Qadar di lorong-long sampit di kampung. Di trotuar jalan. yang ada di emperan-emperan toko. Ada orang-orang yang di malam-malam puasa itu sedang berfikir bagaimana menikmati puasa besok dengan makan sahur. Bagaimana berbuka puasa besok dengan makanan yang layak. Dan bagaimana berhari raya dengan pakaian yang layak. Itu yang sedang menjadi beban mereka. Maka andai kata orang kaya keluar dari masjid mengambil gudang hartanya, lalu mereka bantu orang-orang fakir miskin yang benar-benar berharap ini. Sungguh itulah Laylatul Qadar bagi mereka. Tapi kita seragamkan. Maka para ulama katakan, Janganlah Laylatul Qadar itu kalian cari hanya di antara tiang-tiang masjid saja. Ada Laylatul Qadar di emperan toko. Ada Laylatul Qadar di rumah-rumah warga miskin. Ada Laylatul Qadar di tempat-tempat yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Maka jangan terlalu mengapresiasi orang yang duduk ya tekaf di masjid. Benar Rasulullah ya tekaf di masjid. Tapi sebelum masuk ke ruang ya tekaf, beliau sudah selesaikan hajar hidup istri-istrinya yang sembilan. Beliau sudah selesaikan persoalan rakyatnya sampai di hari raya. Nyau minyaruh bupati, wakil bupati yang ya tekaf. Nyau bin atau baladina guna tekan, ya ibu dah. Maka tidak bisa ya tekaf itu ujujuk langsung masuk ke ruang ya tekaf. Persiapkan dulu hal-hal yang perlu. Sebagai suami, saya bilang ke istri saya mau ya tekaf. Gak barang yang tekaf, nak pun berjauhi kamu apu. Anak pun sudah merumpuk di akhirat. Kenapa? Karena begitu keluar yang tekaf, istri sudah meninggal dunia. Atau sudah direbut oleh suami yang lain. Maka kecoraan. Maka ada hal-hal yang harus dipersiapkan tidak mendadak taat. Maka hadirin dan hadirin sekalian yang kita, yang dirahmatilah Allah, penting bagi kita untuk merefleksikan ulang dari pemahaman-pemahaman kita tentang taat dan ibadah selama ini. Dan kita senang ketika melihat para pemimpin di Aceh Besar duduk berdampingan. Apalagi antara Bupati dengan Ketua DPRK-nya sangat kompak. Itu luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan kalau mereka ribut. Nyamputuh jidara dulu. Kekompakan seperti ini hanya bisa dikalahkan suatu periode oleh Bupati dan Ketua DPRK di Negan Raya. Itu akrab sampai diranjang. Karena suaminya Bupati, istrinya Ketua DPRK. Ini hanya kakraban dalam rumah saja. Jadi seingat kita hanya Negan Raya saja. Maka hadirin dan hadirin sekalian yang dirahmatilah Allah. Oleh karena itu, mari kita syukuri ni'mat persaudaraan ini karena satu-satunya ayat yang berbicara ni'mat dua kali adalah terkait dengan persaudaraan. Dalam satu ayat dua kali diulang sebutan kata ni'mat. Kenapa? Ikhwana, persaudaraan. Maka ni'mat persaudaraan itu mahal sekali. Ada dek-dek menyenangkan-menyenangkan harapan-harapan undangan. Tapi kalau ada orang yang tidak punya kerabat hanya mengandalkan kekayaan maka hilang kekayaan putus kekerabatan meninggal dunia. Maka kita bangkitkan persaudaraan keakraban hal-hal yang kira-kira memicu pertengkaran kita kesampingkan hal-hal yang kira-kira bisa mewujudkan persatuan kita kedepankan. Pisahkan hal-hal yang tidak penting dengan hal-hal yang menjadi tugas utama kita. Maka hadirin dan hadirin sekalian yang berahmatilah Allah waktu berbuka puasa tinggal tiga menit lagi maka seenak apapun kita duduk berdiskusi tenaga raca lapar tidak bisa dibantah. Maka oleh karena itu saya tidak ingin menyiksa kita yang hadir di sini lebih lama lagi saya padakan sampai di sini saya ucapkan terima kasih atas kehormatan diundang ke majelis ini mudah-mudahan sering-sering diundang insyaAllah menjadi selaturahmi dan kerabat. Dan PPR yang tadi saya sampaikan ke Pak Ketua DPRK di ruang diskusi itu mohon di eksekusi segera bila tidak tahun depan saya naik Ketua DPRK Habib